Selamat datang kembali di channel youtube ini Kali ini saya akan membahas tentang Pelecehan seksual Dan apa yang perlu dibahas disini Karena semuanya sepertinya nampak sudah dibahas Oleh orang-orang di twitter Ataupun mata najwa Ya banyak hal lah yang bisa dibahas di luar sana Tapi saya akan memberikan suatu Pandangan yang sedikit berbeda ya Dan mungkin beberapa dari Kalian yang ada disini mungkin tidak sepakat Tapi tidak masalah Kan kita semua berhak mengeluarkan pendapat kita masing-masing Oke yang pertama Kasus yang lagi hype Itu kan mengenai pelecehan seksual Yang ada di lingkungan universitas Yang mana lingkungan universitas Itu kan notabene harusnya diisi oleh orang-orang akademisi Ya orang-orang akademik Itu kan harusnya lebih menekankan Otaknya daripada selangkangannya Atau nafsunya Atau nafsu seksualnya Atau tolongan seksualnya Tapi mengapa ini bisa terjadi Saya tidak akan menelusuri Salusul bagaimana Sebuah universitas itu bisa Menciptakan dosen-dosen yang predator seperti itu Dan lain sebagainya Karena itu bukan Hak saya untuk menjustifikasi Hal semacam itu Tapi disini Saya akan mencoba untuk Membahas mengenai Pelecehan seksual itu sendiri Dan bagaimana itu bisa terjadi Dari pandangan saya secara pribadi Yang pertama Ada hal yang perlu kita Singkronkan ya Pemahaman kita Mengenai perbedaan antara Kekerasan seksual Atau diolo-olo Itu kan berarti kekerasan secara verbal Ataupun Orang dipamerin Iphone 13 Nah itu kan juga kekerasan simbolik Jadi kekerasan itu sifatnya Intimidating Atau menyerang Dan itu berbeda dengan Pelecehan Nah pelecehan itu kan Resmen itu ya Jadi bagaimana Kita Mengalami suatu Perampokan Nah saya menggunakan Silap perampokan Perampokan Dari apa yang kita miliki Kalau misalnya Pelecehan seksual Berarti ada hal Dari tubuh kita Yang sifatnya seksual Itu Diambil Atau Ya diambil bukan berarti Diambil secara Denotatif ya Tapi secara konotatif Misalnya Perempuan Bayudaranya dipegang Atau pokongnya dipegang Kenapa Bayudara Atau pokong Atau Tempat-tempat erotis itu Itu dikatakan sebagai Wilayah-wilayah seksual Ya anda bisa Lihat itu di google Bagian-bagian erotis Atau hal-hal yang berkaitan Dengan seksualitas Di hidup kita Itu ada beberapa bagian Oke Jadi Poin utamanya itu adalah Kekerasan Atau pembelajaran Itu sifatnya Non-konsensual Artinya Tidak ada kesepakatan Orang merasa dilecehkan Itu kan karena Dia tidak sepakat Bahwa dia Ingin dipegang-pegang Kalau misalnya Ada mahasiswi Pacaran dengan mahasiswa Mereka pacaran Mesum Suka sama suka Dan apakah itu bisa dikatakan Sebagai suatu pelecehan Ya tentu saja tidak Karena apa Ada konsensual Ada hubungan konsensual Ada kesepakatan Antara si perempuan Yang digrepe-grepe Dan perempuan yang Menggerepe-grepe Pacarnya cowoknya itu Jadi Tidak ada pelecehan di sana Jadi Ketika orang merasa Dilecehkan itu Berarti ada sesuatu Yang diambil dari dirinya Dan dia tidak sepakat Tentang itu Nah Permasalahannya Pelecehan itu Umumnya Pelecehan seksual itu Ya biasanya Dipegang-pegang Bagian-bagian sensualnya Dan sejenisnya Nah Saya akan membahas Tentang Tubuh perempuan Di sini Karena topik utama Yang memang perlu Kita bahas Di sini adalah Mengenai tubuh perempuan Tubuh perempuan itu Memang tubuh yang Dilematis Dan problematis ya Sejak zaman dahulu Sampai sekarang Ada yang Feminis Yang beranggapan Bahwa tubuh perempuan itu Bukan untuk laki-laki Tapi ada juga Feminis yang Secara Extraordinary Yang menggagas Bahwa tubuh perempuan itu Memang dieksposisi Dan memang Ditunjukkan untuk Menguasai laki-laki Ya biasanya Feminis-feminis Radikal Yang menggunakan Misalnya Perempuan Ya bisa menampilkan dirinya Sebebas mungkin Dan memang tujuannya Untuk menundukkan laki-laki Atau sejenisnya Ya saya tidak akan Membahas feminis Terlalu jauh di sini ya Tapi saya akan membahas Tentang tubuh perempuan itu sendiri Kalau kita berbicara Mengenai tubuh Tubuh kita itu bukan Tubuh yang otentis Tapi tubuh yang politis Tubuh yang penuh Dengan wajana Misalnya Mengapa Seseorang itu Mengenakan peci Ya karena dia Terafiliasi Dengan wajana Keislaman Mengapa seseorang itu Rambutnya Cowok ya Rambutnya gondrong Ya karena Terafiliasi dengan ideologi Ya misalnya Kebebasan atau Hal-hal yang sejenis itulah Mengapa kita Mengenakan Pakaian jas Ada yang mengenakan Baju kuku Mengapa ada yang pakai Jilbab Mengapa ada yang tidak pakai jilbab Mengapa ada yang pakai tank top Mengapa ada yang pakai Burka dan lain sebagainya Jadi tubuh kita itu adalah Tubuh yang selalu Terafiliasi dengan Negosiasi-negosiasi Kultural seperti itu Nah masalahnya Tubuh kita Itu kan harusnya milik kita Nah Tubuh yang sebenarnya Milik kita itu adalah Ruang privat Dari tubuh kita Sementara ruang Eksternalnya itu adalah Ruang yang Ternegosiasi Atau terafiliasi Atau yang konsensual Dengan Kontrak-kontrak sosial Atau kontrak-kontrak Kultural yang ada Tubuh yang Tubuh yang Merujuk pada ruang privat Itu misalnya Kayak gini Anda mau Menindik Pusar Anda Yang gak masalah Anda mau menindik Bagian tubuh Yang Anda sukai Yang gak masalah Nah Anda ingin Memberi tato pada tubuh Anda Di bagian ketia Atau bagian Perut Anda Atau punggung Anda Itu ruang privat Anda Itu kebebasan Anda Oke Jadi ruang privat itu Sama kayak WC ya Sama kayak toilet Anda bebas melakukan apapun Anda bebas Berekspresi apapun Anda bebas Bernostalgia Dengan ideologi apapun Ya itu suka-suka Anda bebas Sebebas-bebasnya Itu adalah ruang privat Dan orang tidak bisa Mengintervensi WC Anda Sama kayak Anda Mau berat Dengan joget-joget Ya itu Kesukaan Anda Kalaupun Anda jogetnya itu Rame-rame Dan tidak ada orang Di sekitar sana Ya itu berarti Kebebasan Anda Masalahnya Kalau Anda Ruang privat Anda Itu Anda ekspresikan Dalam suatu praktik Dan praktik itu Dilihat Atau dipertonton Yang ke ruang publik Maka ada suatu Pergesekan Dan Anda harus Bernegosiasi Nah negosiasi ini Sifatnya Kontekstual Dan Anda Mau tak mau Harus Konsensual Atau sepakat Dengan kontrak Sosial yang ada Misalnya seperti ini Anda di masjid Tentu Anda Tidak bisa Mengenakan Begini Anda di gereja Juga tidak bisa Mengenakan Begini Ada Kontrak sosial Yang sifatnya Tertulis Ada yang Tidak tertulis Memang Masih tidak Dituliskan Dilarang pakai Begini Tapi kan Secara Kontekstual Kita itu Paham bahwa Ini adalah tempat Ibadat Dan kita Tidak bisa Mengenakan Begini Kalau Anda Di pantai Mengenakan Begini Ya itu Bebas Karena Ruang Publik Sesuai dengan Konteksnya Nah Jadi dari sini Kita paham Tubuh kita itu Tidak tubuh yang Benar-benar Bebas Jika kita berbicara Mengenai ekspresi Atau bagaimana Kita mempraktikan Ekspresi kita Dalam ruang publik Kita harus Menyimpakati Kontrak-kontrak Sosial Atau nilai-nilai Budaya yang ada Masalahnya Banyak Influencer yang Mengatakan Mengenai Jangan Pernah Seringkan kita itu Mendengar Kalimat-kalimat Dari orang-orang yang Ya saya tidak tahu Ya mereka belajar Mengenai Tubuh Dan juga gender Itu dari apa Cuma saya menghargai Mereka berpendapat Mengeluarkan opini mereka Banyak influencer Yang mengatakan Bahwa Korban Pelajaran seksual Itu tidak bisa Dinilai Atau jangan salahkan Dari cara mereka Berpakaian Saya Sebenarnya sepakat Karena memang Cara mereka Berpakaian Itu adalah Kebebasan mereka Dan setiap orang Berhak atau memiliki Kebebasan Untuk mengekspresikan Dirinya Kalaupun misalnya Di haltik bus Atau di dalam Bis Menggunakan Kawas ketat Atau menggunakan Tanktop Itu hak-hak mereka Oke Tidak masalah Karena itu ruang publik Dan memang tidak ada Aturan ketat Mengenai Harus berpakaian Seperti apa Masalahnya seperti ini Kalau saya tidak Menyempakati Saya rasa Saya masih Menyempakati Tapi kalau dikatakan Menyempakati Saya juga tidak terlalu Menyempakati itu Artinya Saya harus melihat itu Dengan rana Yang lebih dalam Bukan hanya Mengenai pakaian Mengapa? Karena dibalik pakaian itu Ada tubuh Ada suatu Instrumen Yang memancing Basic natural instinct Dari setiap manusia Sederhananya Seperti ini sajalah Kalau saya melihat Perempuan Dengan Pakaian yang minim Atau pakaian yang ketat Dan terlihat Sangat bohai Saya Pasti Akan terangsang Saya pasti Secara instinktif Basic natural instinct Saya Hasrat seksual saya Itu pasti akan terangsang Dengan lawan jenis Kenapa? Karena tubuh itu Yang memang menjadi Bagian-bagian Yang memiju Atau menstimulus Hasrat seksual saya Kemudian saya Berfantasi Mengenai Persetubuan Atau persintaan Atau seksualitas Dari perempuan Yang berpakaian minim itu Apakah saya bisa Dipidana? Tentu saja Anda tidak bisa Memidana saya Hak saya Ruang privat saya Itu adalah Fantasi saya Mengenai seksualitas Terhadap tubuh Anda Dan cara Anda Berpakaian Ketika saya Mempraktikannya Baru Anda bisa Menjadikan itu Sebagai suatu Eksekusi Atau suatu bidana Karena hukum Itu hanya berlaku Pada tindakan Ketika saya Berideologi Atau berfantasi Mengenai seksualitas Siapapun lah Saya misalnya Berfantasi seksualitas Dengan Influencer A Atau artis X Atau siapapun lah Itu hak saya Kemudian seseorang Atau saya Misalnya Permasturbasi Membayangkan tentang itu Itu hak saya Tapi ketika saya Memperkosa Atau mencapulih Atau melakukan Tindakan praktik Yang keluar dari Pikiran saya Keluar dari Hasrat saya Dan saya praktikan Dan merugikan orang lain Maka saya bisa Dibidana Nah dari sini Mungkin Anda sendiri Bisa menyimpulkan Apa status Posisi saya Menyuduji Atau tidak Saya rasa Mau tidak mau Tidak semua orang Itu memiliki pikiran Seperti saya Tidak semua orang Itu bisa Memanage Fantasi seksualitasnya Untuk terhenti Dalam pikiran saja Ada orang yang Tidak bisa menahannya Dan akhirnya Melakukan Tindakan Atau praktik Pelecehan Seksual tersebut Dan kita tidak Pernah tahu Dan kita tidak Pernah bisa Menseleksi Oh orang ini Bisa menahan Hasrat seksualnya Karena melihat Tubuh saya Atau melihat Pakaian saya Yang seksi Oh orang ini Tidak bisa Menahan Dorongan seksualnya Ketika melihat Pakaian saya Oh orang ini Bisa Orang ini Tidak bisa Dan lain sebagainya Kita tidak Pernah tahu Ketika Kita Menampilkan Kebebasan kita Yang sifatnya Internal Itu Di ruang publik Kita tidak Pernah tahu Kita akan Menjumpai siapa Dan kita tidak Pernah tahu Kapan Atau dengan siapa Kita menjadi korban Orang yang Pakai pakaian tertutup saja Masih ketemu Dengan orang-orang Yang bisa Berfantasi seksual Dan melakukan Plecehan Apalagi orang Yang tidak Mengenakan pakaian Saya tidak Menyalahkan Perempuan Bepakaian Seperti apa Masalahnya Cuma Ketika Anda Mengalami Suatu Plecehan Saya tidak Menyalahkan Itu karena Pakaian Anda Tapi karena Anda Berjumpa Dengan orang Yang tidak Bisa Mengendalikan Fantasi seksualnya Terhadap Pakaian Yang dilihatnya Tentu saja Pakaian Yang menempel Di dalam tubuh Anda Poin utamanya Seperti itu Jadi Ini bukan tentang Pakaian Apa yang Anda Kenakan Tapi bagaimana Masyarakat Terutama Laki-laki Melihat Perempuan Perempuan Tidak bisa Seenaknya Dilihat Sebagai objek Yang bisa Dipegang-pegang Sesuka hati Perempuan Tidak bisa Hanya dijadikan Sebagai Praktik-praktik Seksualitas Seolah-olah Perempuan Adalah miliknya Perempuan Memang Memiliki Hak Atau kebebasan Untuk Mengekspresikan Pakaian Apa yang Mereka Kenakan Atau Gaya hidup Seperti apa Yang mereka Tampilkan Anda Dilindungi Oleh Hukum Sehingga Ketika ada Orang Yang melakukan Pelajaran Tersebut Anda Bisa Membidangkan Mereka Oke Apresiasi Kita tidak Tidak Bisa Sesuka hati Jadi Alangkah Baiknya Kita Itu Misalnya Kalau kita Berbicara secara makro Pemerintah Memiliki Kewajiban Untuk Meningkatkan Literasi Masyarakat Terutama Laki-laki Untuk Memandang Bahwa Perempuan Itu Adalah Subjek Bukan Objek Perempuan Adalah Sosa Yang harus Dilindungi Bukan Dilajahkan Perempuan Itu Harus Dihargai Bukan Diberi Harga Saya Rasa Pendidikan Mengenai Ideologi Feminisme Atau Kestaraan Gender Dan Sebagainya Itu Adalah Kewajiban Dari Pemerintah Dan Ketika Tingkat Literasi Atau Pemahaman Atau Keterbukaan Atau Gagasan Mengenai Kestaraan Gender Itu Tersalurkan Sejak Dini Maka Laki-laki Itu Dita Akan Menulai Perempuan Hanya Sebagai Objek Seksualnya Saja Oke Thanks For Watching